Dengan makin mahalnya harga beras di Kabupaten Madiun, ratusan warga menyerebu operasi pasar murah di alaman Pasar Balirejo. Para pembeli diwajibkan mencelupkan jarinya ke tinta agar tidak mengulang kembali usai membeli. Ratusan warga ini tampak antri membeli beras dengan harga murah di alaman Pasar Balirejo, Kabupaten Madiun, Rabu Siang. Warga rela antri berpanas-panasan karena harga beras dalam operasi pasar ini lebih murah ketimbang harga beras di pasaran. Operasi pasar beras murah ini menyediakan 3 ton beras medium ukuran 5 kg. Setiap 5 kg dibanderol harga Rp42.500 dan warga dibatasi pembelian 10 kg dengan harga Rp85.000. Setiap pembeli diwajibkan mencelupkan jari tangannya ke dalam tinta guna mengantisipasi pembelian ulang. Mengingat saat ini beras murah menjadi incaran masyarakat, maka perlu dilakukan pembatasan agar merata. Beratan lah, beratan. Jadi hukum ini ada kesempatan harganya murah, meringankan. Beras di pasar sampai berapa Pak per kilo? Kalau di pasaran itu Rp12.000. Itu menurut Bapak berat ya? Ya berat. Kalau biasanya? Biasanya kan harga stabil itu Rp10.000. Rp95.000 atau Rp70.000 itu. Di peras. Bagaimana harga di pasar sekarang beras bu? Di pasar agak pahal. Mahalnya berapa Pak per kilo? Harga yang Rp12.000. Harga yang Rp12.500.000. Tentunya nggak sama lah. Ya resah mas. Resahnya kenapa? Soalnya mahal. Terus dampaknya di keluarga atau bualan ibu gimana? Ya dampaknya bagi keluarga tuh Pak. Setuanya bukan beras kok. Lain-lain. Ini adalah wilayah yang berada di Jenggis. Jadi pemerataan wilayah untuk distribusi beras penugasan dari pulau. Ada berapa stok Pak? Ini tiga tonus dengan harga Rp8.500 per kilo. Maksimal dua dengan memakai tintang untuk membatasi dan mengatur pembeliannya. Ini sementara tanpa KTP tapi harus menyelupkan jarinya ini pada tintang dan istilahnya tidak boleh kembali lagi atau mungkin keluarganya untuk membatasi. Ini sudah panen ya sebagian wilayah di Iwan ya. Ibrim panen jadi harapannya segera turun. Karena sudah operasi pasar, sudah panen. Udah-udah nanti seolah Maret itu sudah mulai turun. Operasi pasar ini akan dilakukan di sejumlah tempat terutama di pasar tradisional dalam rangka menekan inflasi daerah. Serta menstabilkan harga kebutuhan pokok beras jelang bulan Ramadan. Terima kasih telah menonton!